Ini kan D.E. yang enggak lama, mas. Terus omongin, ya wos mbak, mbak, aku tak, kok entilah lah, mas, D.E. itu aku pun enggak tahu, D.E. itu ternyata ketangkep. Saya itu dari, taunya itu dari teman ke teman, gitu loh. Saya itu juga enggak kenal, gitu loh. Terus ada anak yang imbuk aku, mbak, ini apa, konconi samen, ini, gini-gini, terus anak surat itu loh. D.E. itu dulu, iya aku, gitu. Araknya ketangkep, mbak, nah D.E. itu di situ nulis surat. Suat itu tadi yang saya fotoin ke samen itu, mas, di, apa, ya itu. Nah, saya itu bingung, mas, si opo, cara mencarinya dia. Nah, sedangkan D.E. kan, ya enggak apal nomor saya. Terus, ya opo, saya ke IC, eh kan, saya tanya teman-teman yang di luar itu, katanya kan, harus dia itu sifik nomor saya. Nah, saya juga khawatir, keluarganya ini, ya saya, ya opo, suruh suami saya ke rumahnya. Bapak aja, oleh, khawatir gitu loh, ibaratnya takutnya, masih aku khawatirnya. Itu, anak itu, buju, ini kan, ya khawatir, dan gitu, seomunis daripada anu. Oleh, khawatir, aku suruh punya aku lagi, ini nomor WAP, kan, keluarganya enggak tahu nomor buah, mas. Berarti bujuku kita orang-orang gitu loh, nangu maidek nih, cuman, apa, ada nih tok, misalkan aku gitu loh, aku dia solusinya gini loh, mas. Mau tanya pendapat aku, bagaimana caranya, nyari dia, dia suruh nganterin datanya itu loh. Dia suruh nganterin datanya. Iya, dalam surat itu. Gini mbak, kalau, udah ya, saman udah selesai ngomongin. Sampun, 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 sampun. Jadi, kalau dia enggak bisa ngasih surat ke kita, nah, sekarang posisinya dia ada di mana? Dia yang harus memberikan nama kita, nomor kita, kepada sikit penjaranya, baru kita bisa datang. Kita bisa meluat dokumen buat dia. Tapi kalau dia tidak memberikan nama dan semuanya, ya kita kan enggak bisa ketemu dengan dia. Nah, sebentar, saman, ya kalau misalnya ketemu sama keluarga, infokan ya memang yang baik-baik. Jadi kan dia pesannya, cuman kuatir yang di Indonesia, yang enggak usah kuatir. Iya, sampun. Nah, yang penting kan datanya saman simpen rapi, enggak saman buat kemana-mana, enggak saman ngutang, 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 nang bang kan, BN. Oh, nau suplam, sarik, boten, boten, boten. Nanti kan kasihan dia. Ya, nggak apa-apa. Sekarang simpen aja dulu semua. Terus temen-temennya yang ngasih tahu sama-sama yang tadi, coba digali infonya, penjaranya mana, kan gitu tuh. Ya kan? Nanti kalau ada penjaranya nama, data saman juga ada. Sebenarnya kita itu bisa minta ke KJRI. Karena KJRI pasti punya data antara siapa yang ada di penjara. Kalau saman datang ke KJRI, terus menunjukkan identitasnya, KJRI pasti akan bantu. Dia ada di penjara mana. Kan, kebetulan kan saman bawa datanya dia. Nggak. Apa, KTP sama paspor? Atau apa? Nggak. Nggak, maksudnya ya, Mas. KTP, paspor, kontrak, semua. Nggak. Kok, kontrak nggak ada, kontrak nggak ada. Cuman, paspornya sama KTP-nya itu di titim dengan saya. Soalnya dia kan tempatnya pindah-pindah. Dia tuh misalnya rencana tahun depan iki menyerahkan diri. Cuman, cuman dia golek motor kayak tuh ku tiket ke rumah. Soalnya kan ya, takkan golek cari info. Lek, apa, minta toko pemerintah kan lama. Lebih baik kau punya simpenan Dewi, kan gitu. Pulang mandiri. Simpenan Dewi, lu pulang mandiri, aku pun masih ketangkep, menyerahkan diriku lebih baik. Oh, eh, jangan selamanya di sini. Saya kan dikasih surat lah. Ya, ngasih surat tuh saya juga nggak kenal. Teman-teman, teman-teman, ngotong loh, Mas. Jadi saya juga bingung. Itu nggak usah bingung. Semen ada waktu, kalau libur, datang ke KJRI. Nah, datang ke KJRI, Semen menanyakan, Pak, informasi terakhir, Mbak ini, atas nama ini, paspor ini, itu ada di penjara. Dan sekarang dokumennya saya bawa. Loh, kenapa kok saya, kenapa kok Semen bawa, misalnya KJRI? Nah, baru kronologisnya Semen ceritakan. Nah, saya sudah menginformasikan ke keluarga semuanya, ya, sebaik-baik saja semuanya kita ceritakan. Nah, persoalannya, saya mau menyerahkan data ini ke anaknya. Nah, terus kira-kira nih, KJRI bantu saya, atau saya serahkan ke KJRI, nanti KJRI yang menyerahkan ke anaknya. Kalau permintaan anaknya suratnya itu tadi, data-datanya suruh kembalikan ke dia gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Nggak, nggak, paham. Kalau menurutku, sebenarnya biarin dia keluar dulu, baru datanya dikasih. Karena kalau paspor itu masih hidup, dia bisa pulang. Tapi kalau paspor itu nanti ditahan sama mereka, itu aku sengsangsi ya. Nah, aku ke Dewi, gitu Mas. Makanya nanti ke KJRI dulu. Nggak. Ya, ke KJRI dulu. Jadi Semen ceritakan KJRI. KJRI pasti ada datanya yang di penjara. Nggak, lantai pintar, Mas. Di pengaduan aja, di pengaduan. Di lantai bawah, belakangnya satpam. Oh, nggak, nggak, nggak. Maaf nggak, saya potong. Nggak, kalau ingin nanti ini kok nggak, mas, nama-nama, cari-cari info ke teman-teman. Terus nama-nama, tanya-samen tanya Miss Juni, nggak diangkat, nggak apa-apa, maaf. Saya terus tahu kesibukannya, jendengan-jendengan gitu loh. Nah, terus saya cari teman saya itu ada, kek no kajarin, kek no kajarin, tapi saya nunggu orang keluar juga, nggak tahu gitu loh. Kapan keluarin gitu, Mas. Iya. Di penjara berapa lama, nggak tahu. Takutnya ini, aku mau berapa lama, tak kasih ma kajarin, aku mau lepas, di anak-anak apa-apa, itu anak-anak kajarin, kan, malah, buat saya gitu loh. iya kini, makanya, 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 iya kan. Nggak, 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 kalau tak marah jendengan. Jadi, kan di surat itu, dia suruh tetap menyerahkan, kan nggak tuh, nggak nyuruh-nyerahin tuh. Suruh bawa ke CIC Dunmun, ngetengkan surat ini, oke, berarti kalau ke CIC Dunmun, ya kan, sampai harus tahu jadwalnya. Nah, sedangkan sampai kan, sampai kan nggak, sampai nggak, apa jenengnya, nggak tahu, dia penjaranya nomor berapa, terus sampai dapat undangan berapa, ya itu kan nggak tahu. Mending sampai bertanya dulu, dokumennya sampai bawa dulu, bagaimana baiknya nanti, si KJRI-nya, ya kan. Kalau dia, meminta itu, di bawah sampai minta out tanda terima. Nah, KJRI. Iya dong, Nek, diminta sama dia, KTP dan, paspor. Sampai minta out tanda terima. Pak, kalau saya, ini saya serahkan, atau ini sebaiknya dibawa sama KJRI, saya boleh dong minta tanda terima, gitu. Berarti minggu besok, saya bawa paspornya langsung ke KJRI, bisa ngotong mas ini. Jadi, diminta KJRI, saya minta surat, gitu ya. Sampai minta tanda terima. Terus yang kedua, ya kan, tanya juga sama KJRI, apakah benar, apakah juga anak ini, sudah masuk penjara Dunmun, apakah KJRI punya infonya, gitu. Sampai tanya, jadi, Pak, atas nama ini, atas nama ini, apakah, sekarang posisi ada di penjara, atau, bolehkah saya minta tahu, boleh informasi kepada Bapak, bagaimana kondisi dan keadaannya, karena dia minta surat begini, kebetulan, datanya saya pegang, Pak. Loh, kok bisa saya men pegang? Iya, karena dulu dia nitipin, karena dia OS, dia takut, dan dia khawatir, dia percaya sama saya. Ini kira-kira, bagaimana Bapak KJRI solusinya? Nah, gitu. Itu nanti dijawab sama dia, sama-sama enggak perlu khawatir, karena, setiap orang yang di Indonesia, yang istrinya ketangkep, yang istrinya ketangkep, di penjara, ya kan? Itu, keluarganya nelpon saya, dari Indonesia itu nelpon saya, terus aku bilang, sodorin kakak, atau buku nikahnya sampean, Pak, kalau itu istrinya, sampein telepon ke KJRI, terus nanya ke perkembangannya, KJRI pasti tahu, semua yang nelpon ke saya, nyari istrinya ketangkep, itu enggak, balik lagi nanya ke saya, artinya kan sudah beres, terus ada lagi, yang terakhir, sudah, sudah hampir satu tahun, enam bulan, nelponnya satu tahun sama saya, terus satu tahun, dia udah nelpon lagi, Mas, terima kasih, istri saya sudah, sudah boleh pulang, sudah keluar, dulu, sampein pernah, bantu saya, ngasih tahu, posisi istri, oh ya, teruk syukur, aku bilang kayak gitu, oh ya, alhamdulillah, jadi, jadi, KJRI itu pegang data, sampein nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, ya itu tadi, pokoknya, mbak ini saya minta ya, datanya saya pegang ya, boleh pak, tapi tolong saya dikasih surat keterangan, nanti biar saya, bertanggung jawab, kalau ditanya sama, teman saya, tetangga saya ini, bahwa, saya sudah menyerahkan ke KJRI, bikin tanda terima, kalau misalnya, KJRI nggak mau, bikin tanda terima, ya jangan, saya ada kepotokan, disimpan aja dulu, terus, kalau dia nggak mau, dikasih, pokoknya, kasih info saja saya, di penjara mana, gitu, kan mereka masih tahu, di kamar penjara mana, terus Samen berkirim surat, ke kantor penjaranya, karena kan, alamatnya, sama kamar penjaranya, kan tahu tuh KJRI, Samen berkirim surat, ke penjaranya, nanti Samen, suratnya Samen, pasti dibaca sama temannya Samen, terus Samen dikasih kunjung, nama Samen juga Samen jelasin, aku dulu kemarin gitu, aku disuruh jenguk, ke penjara, aku sudah dikasih tahu alamatnya, tapi, suaminya bilang, oh ya sudah keluar, jadi Mas Andro nggak usah jenguk, oke, aku bilang gitu aja, jadi penjaranya nomor berapa, semuanya seberapa, itu dikasih, karena, di penjara itu begini, kalau anak, di penjara, itu, selalu, pihak penjara itu, memberikan kesempatan, si anak tadi, nulis surat, untuk menginformasikan ke keluarganya, bahwa dia di penjara, itu pasti, itu pasti, itu pasti, itu pasti, jadi kalau, itu pasti, kalau, kalau ibaratnya, dia di penjara, dia sudah nulis, semuanya, maka jelas clear, tapi masalahnya, dia nulis surat, buat Samen, apa buat keluarga, kan kayak gitu tuh, buat Samen pun, dia juga nggak tahu, alamatnya Samen kan, makanya, nggak apa-apa, nggak perlu, bingung, santai saja, bawa ke KJRI, tahu tuh, KJRI, soalnya, kalau kan, takutnya, soalnya kan, dia nggak punya kasus, cuma kasusnya, visanya nggak bisa turun, kan, langsung, dia itu, ngeplong gitu loh, ya nggak apa-apa ya, walaupun, kayak gitu kan, karena memang, bisa nggak turun, itu kan, banyak hal, lah, soalnya kita nggak tahu, soalnya ketemu, bisa jadi ngutang, bisa jadi kabur, bisa jadi kena mental, di lombok nggak, nggak tatap, nggak koyok sampelan, nggak, terus dimingi-mingi, dimingi-mingi kan cane, konsai wun, bayaran, lola sewa, lola sewa, ya goyah lah, gimana, ingin, ini, mas, kalau tanggal tidak, kerja di mana, serap hutan, mbak, terus, matulah, ngewang-ngewangi, di toku-tuku Indonesia, kirim-kirim panganan, ngerti nih, lho mas, terus, kok bungkus, ngerti nih, kirim oper-oper, ngerti nih, aku, terus, ya Allah, gusti, terus, cuman, ya nggak lah, masak, terus, 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 ya tahun, ngarep, nyerah, diri, terus, enak, urib, menjobo, wik, saya tuh, sampai begitu, lho mas, tak, re-re, ya mbak, mulai, terus, mbak, lanjut, 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 dm, dm, disini, ya, lumayan, apa ya, enam apa tujuh tahun, kurang lebih, itu lama, sebabnya, ceritanya, katanya, visanya, nggak bisa turun, gara-gara, dm, utang, bank, banknya, itu, kurang dua kali, angsuran, sama majikan, di interminit, makan rumah, pulang makau, sekarang, jenis, suruh balik sini, ternyata, dm, dapet surat dari, infrasi, kalau, ternyata, visanya, nggak bisa turun, terus, dm, suruh pulang ke Indonesia, ngot, katanya dia, aku ingin, tahan, mas, lini, mas, terus, sekali, terus, nggak mau pulang, dia, kak, ongk, kos, nggak bisa, buat, beli tiket, itu, lho, mas, posisi di Indonesia, pada saat itu, yes, kayak, ngotan ikulah, wajah nih, yes, begitulah, ada di Indonesia, ngotor lho, nah, terus, saya nggak tahu, lelak, dk, ketemu aku, ya Allah, Tuhan, lelak, ketemu aku, dari awal, lelak, aku, ngerti kita, lelak, baru, si, murahan, ya, muntik, apa, sementing, boleh, ternyata, kak, nengotan ikulah, ya, ternyata, tahunnya, aku, pokoknya, enggak, as, 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 saya, cari info, ya, boleh, ngolik, cah, kip, di penjara, musim dingin, walaupun saya, dikini, selama, tahun, tapi, masalah, kemudian aku, di penjara, sudah tahu, belas, tidak, ngerti, kemudian, patah, info, kemudian, maaf, mas, santru, enggak, apa, sekarang, sudah, sekarang, sampai, sudah, jelas, kan, mau, gimana, seperti, apa, kalau sudah jelas, enggak, enggak, enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak, enggak waktunya, dan pada saatnya, nanti, semen bisa, ketemu dengan dia, tapi, kalau misalnya, kasusnya juga, agak berat, terus, dia, langsung, digeret, dari, penjara, langsung ke bandara, kan, nanti, ya, enggak ada masalah, tapi, kan, terkadang, kalau, Dia ketangkapnya tidak Saat berjualan Atau tidak saat Apa jenisnya Korah-korah itu gak masalah Jadi pelanggaran ringan Tapi kalau ketangkapnya pas dia bekerja Terus konangan Operasi Nah baru Itu pelanggaran ringan Oh gak masalah Ya gak masalah Itu ringan itu Keliatannya juga bisa Kalau ada yang jamin Atau apa dia bisa juga dikeluarin Enggak kemarin Enggak kemarin juga ada yang nanya ke saya Minta alamat saya Minta tinggal saya Nomor telepon dan semuanya Ya dia nulis surat Ya pulang Ya bisa Dan sudah Sudah tiga bulan Kalau gak bulan Nyampe rumah Terus dia nelfon saya Saya ingin memenuhi janji saya Mas Andro Karena dulu yang anternya Mas Andro Terus Saya juga minta jaminan Mas Andro Ngasih alamat rumah saya Rumahnya Jadi sekarang Sekarang saya mau cerita Saya ingin Menceritakan pengalaman saya Di penjara Di Sungsoi Sama di Dunmun Atau apa Jadi dia mau Mau cerita Cuman Aku belum sempat Nelfon dia Karena belum ada waktu Nanti akan Tak kontenin juga Dan dia sudah pulang Di Indonesia Sudah aman Ya makanya kan Yang saya minta Gini Kan awalnya Dulu dia minta Dianterin Saya mau nganterin Tapi kalau Sudah selesai Semua proses Sama Ya aku minta Tolong cerita Nono Gitu loh Di ceritaan itu Buat apa Ya buat kayak gini Sing enek Sing kebingungan itu Kalau melihat Konten saya Jadi gak bingung Gitu loh Oh gitu Alurnya Oh seperti itu Soalnya takutnya Timbang Jarinnya Arak-arek Kuih Lek Lek Datanya Urip Paspor Sampai 2026 Lebih baik Data ini Daripada Bikin Masing SPLP Iya Makanya kan Makanya Kalau diizinkan Pulang Kalau dia belum mati Dia masih pakai Itu bisa Gitu Tapi sebenarnya Ada dua hal Sampai ingin tahu Dia di penjara mana Atau seperti apa Tanya KJRI Tapi kalau Sampai mau simpan juga Sampai dia nanti Nyari sampean Tidak ada masalah Saya cari info Nang KJRI Iya Cari info aja dulu Dia di penjaranya Mana Gitu aja Kalau Jadi Karena nanti kan Pasti Kita kan juga Nggak ngerti Kadang-kadang Tapi kan Kita percaya KJRI itu Perwakilan Negeri Harapannya kan Seperti itu Semua orang kan Harapannya Kadang seperti itu Soalnya Overstay itu kan Pilihan Dia udah ngerasa Dia nggak punya Sudah nggak punya pilihan Nah milihnya dia itu Sudah kan gitu Sampai jumpa Oke teman-teman Semuanya ya Nggak usah panik Nggak usah bingung Nggak usah mumet Iya Iya Masalahnya temannya Selalu ada jalan Selalu ada cara Yang penting Tetap semangat semuanya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye